Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck Diven Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini, Xio Yan terus berjalan ke lantai atas di belakang pria itu Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan ada formasi Lagipula, Xio Yan telah melihat mata anjing banyak membuat formasi yang sangat kuat dan indah Meskipun Xio Yan tidak pandai membuat, Xio Yan masih bisa memahaminya Bahwa ada susunan formasi yang sangat kuat di sini Namun yang penting adalah bahwa setiap ruang pemurnian bukanlah pemandangan yang sangat indah Tetapi tahan terhadap ledakan dari tungku pemurnian obat Tapi ketika Xio Yan melihat sekeliling, tiba-tiba dia mengurutkan kening Karena sosok yang sedang memurnikan obat meletus dari salah satu ruang pemurnian Tidak jauh dari Xio Yan dan sosok pria yang menunjukkan jalan kepada Xio Yan Tetapi itu hanya suara, tanpa dampak energi apapun yang keluar Merasakan itu, Xio Yan sedikit terkejut Karena pada saat Xio Yan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melihat sosok yang sedang memurnikan obat Sepertinya sosok tersebut tidak dalam masalah Yang menunjukkan bahwa ruang pemurnian ini dapat mengisolasi dampak energi yang keluar Sepertinya ruang pemurnian ini memang bisa menghindari masalah pada tungku pemurnian Dan meredakan dampak energi tungku yang meledak Jadi memang pilihan yang tepat saya datang ke sini Lagi pula, sudah lama saya tidak berlatih dalam hal pemurnian obat Dengan cara ini, setidaknya ada beberapa jaminan dalam keberhasilannya Dan yang kedua, seharusnya tempat semacam ini dapat lebih membangkitkan keinginan para alkemis untuk memurikan obat Xio Yan berkata dalam hatinya Jelas sekarang dia lebih bersemangat saat ini Yang mulia, silakan ikut dengan saya Ruangan Anda ada di depan Anda Segera pria yang memandu Xio Yan berkata dengan hormat Kemudian terus membawa Xio Yan ke depan untuk mendukungnya Tepat ketika Xio Yan datang ke depan pintu dan melihat sekelilingnya Dia dapat melihat bahwa ruangan ini sangat istimewa Bahkan pintu di depannya juga beda dari yang lainnya Bagaimanapun, ruang ini juga terletak di lantai atas Yang mulia, tempat ini diatur khusus untuk Anda oleh Yang Mulia Ratu Bahkan Yang Mulia Ratu juga memberitahu saya Bahwa jika Anda memiliki kebutuhan, Anda bisa memanggil saya Termasuk semua bahan obat yang ada di Aula Kealkemia Dan yang mulai dapat menggunakannya dengan bebas Saya adalah kepala istana Aula Pemurnian Obat di sini Pria itu memperkenakan dirinya dan berkata kepada Xio Yan Karena dengan keterampilan Xio Yan yang tak tertandingi Pasti bisa memorikan obat tingkat suci Tepat ketika pria itu melihat Xio Yan menganggukkan kepalanya Pria itu segera membuka pintu Namun saat pintu terbuka, ruangan itu terbuka Tiba-tiba cahaya yang menyelukkan bersinar Yang membuat Xio Yan sedikit tertekun Karena ruangan ini adalah suiter mewah Bahkan ada tempat tidur untuk istirahat di dalamnya Sialan! Ini pertama kalinya saya melihat ruangan pemurnian obat semewa ini Xio Yan masih tidak percaya saat dia berada di ruangan ini Jelas ini terlalu berlebihan Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum kecut Dan kemudian berjalan perlahan ke dalam ruangan tersebut Namun dalam keterkecutannya Xio Yan masih memikirkan langtian Karena sudah sangat lama Xio Yan tidak bertemu langtian Seharusnya dengan bakat yang dimiliki langtian Dalam pemurnian obat Xio Yan merasa bahwa dia sepertinya tidak bisa menandinginya saat ini Jadi Xio Yan berpikir untuk mencari langtian Jelas seharusnya langtian berada di level yang sangat tinggi Jika dia diberikan sumber daya yang cukup Mungkin dia dapat membantu Xio Yan jika ada yang memesan obat Senior saya tidak bermaksud untuk ramah Tapi saya tidak memiliki banyak waktu sekarang Apakah Anda memiliki tungku pemurnian obat Tolong cepatlah dan tunjukkan Xio Yan berkata dengan tidak sabar saat ini Tentu saja karena sang ratu telah meminta saya Untuk menyiapkan ruangan khusus untuk Anda Pria itu segera menjawab Xio Yan dengan serius Mendengar itu mengangguk kepalanya Segera dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya Untuk memasuki cincin penyimpanannya Kemudian mengeluarkan tungku pemurnian obat Dalam beberapa tarikan nafas Tungku obat ini bernama tungku kemuliaan Yang dimiliki oleh Wei Qinghong Dia dulunya adalah orang teratas di istana aula pemurnian obat Di dinasti Tang Pria itu terus menjelaskan kepada Xio Yan Segera Xio Yan melihat tungku obat yang sangat indah di depannya Sepertinya bahan tungku ini cukup bagus Setelah saya menyelesaikan pemurnian obat Saya akan segera mengembalikannya kepada Anda Xio Yan berkata perlahan Tepat ketika kata-kata Xio Yan keluar Tiba-tiba pria itu melambekan tangannya dan berkata Tidak perlu mengatakannya Sang Ratu telah menyiapkan tungku ini untuk Anda Bagaimanapun tungku ini tidak pernah digunakan oleh orang lain Karena tungku ini ditempatkan di lobby aula pemurnian sebagai simbol Ketika Sang Ratu mengunjungi aula pemurnian Pria itu melanjutkan Yang membuat Xio Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa Oke jika itu masalahnya Saya harap saya bisa memulai pemurnian saya Xio Yan berkata dan menangkupkan kedua tinjunya dengan hormat Mendengar itu pria itu mengerti Bahwa Xio Yan akan memintanya untuk segera pergi Jadi pria itu mundur ke belakang dan menutup pintu Setelah pria itu pergi Dengan cepat Xio Yan mengeluarkan resep dan bahan pil obat Permajaan sembilan pola dari cincin penyimpanannya Namun apa yang Xio Yan tidak tahu sekarang adalah Bahwa Sang Ratu datang ke aula pemurnian obat di beberapa titik Bahkan seluruh aula pemurnian obat sekarang Dipenuhi para sosok yang ingin melihat Xio Yan memurnikan obat Melalui sing hui di lopi aula Mereka melihat Xio Yan yang sedang bersiap untuk memurnikan obat saat ini Saya tidak menyangka Saya akan cukup beruntung bisa melihat reinkarnasi yang mulia Akan memurnikan obat saat ini Sosok alkemis berkata perlahan Ya kita harus banyak belajar dari yang mulia Sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya seumur hidup kita Pada saat ini Setelah mendengar berita ini Xio Yan akan memurnikan obat Banyak para alkemis datang untuk melihat Xio Yan memurnikan obat Bahkan para pengunjung yang datang terus berdatangan Di lopi aula pemurnian obat saat ini Namun untuk Xio Yan sendiri masih bingung Karena dia tidak tahu harus melakukan apa sekarang Jadi dia duduk bersilah dan memencamkan matanya Meskipun pada saat ini Xio Yan diawasi oleh puluhan ribu orang yang berbeda Untuk melihat pertunjukan Xio Yan Saya sudah menghabiskan waktu sebatang dupa di sini Tapi mengapa yang mulia tidak bisa bergerak Sebuah sosok yang ingin melihat berkata dengan bingung Bahkan parah sang Bahkan sang ratu yang datang ingin melihat Sedikit bingung Namun sang ratu tidak mengatakan apa-apa Saya sudah tidak sabar melihat Tapi saya tidak tahu mengapa yang mulia menutup matanya Mungkinkah dia tertidur? Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan bingung Mendengar itu sang ratu juga mengangkat alisnya sedikit Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat Xio Yan menutup matanya Tetapi banyak orang di kerumunan menyangka Xio Yan sedang tertidur Yang membuat seiring berjalannya waktu Ada kegemparan di lobby aula pemurnian obat Karena mereka sudah sedikit tidak sabar untuk melihat pertunjukan Jika tingkat pemurnian obat ini ingin sangat rumit Saya kuatir Seharusnya obat yang akan dimurnikan oleh yang mulia Tidaklah rendah Sebuah sosok alkemis yang bergelar master Dan dapat memurnikan obat peringkat suci Berkata dengan tenang Jelas dia bisa menebak tingkat kerumitan urutan Pemurnian bahan obat secara akurat Sebelumnya melakukan pemurnian dilakukan Yang menunjukkan obat yang akan dimurnikan oleh yang mulia Harus bernilai bagus Jika demikian Pemahaman yang mulia tentang resep pemurnian obat Mungkin di luar pemahaman banyak orang Bagaimanapun tidak semua alkemis dapat melakukannya Tetapi kemudian yang mulia Juga memiliki pemahaman yang mendalam Tentang kasiat bahan obat ini Pada saat ini Sosok alkemis ini berpikir Namun tiba-tiba di tengah kebisihnya semua orang Syoyen perlahan membuka matanya Kemudian menyentuh ribuan bahan obat Yang ditempatkan di depannya Dengan lamben tangannya Tiba-tiba ribuan bahan obat Dengan cepat melayang di udara Secara bersamaan Segera Syoyen menjentikan jarinya Yang membuat api hitam melonjak keluar Dari tubuh Syoyen Dan kemudian dengan cepat Menutupi sebagian dari bahan obat secara langsung Pada saat yang sama Syoyen mengangkat tangannya lagi Yang membuat api putih yang hampir transparan Melonjak lagi Dan menutupi sebagian bahan obat lagi Tidak hanya itu Tiba-tiba cahaya menyala api ungu menutupi bagian terakhir bahan obat Tepat ketika melihat pemandangan itu Semua orang yang berada di lobi Atau aula pemurunan obat Berteriak dengan keras Hey! Yang mulia menggunakan tiga nyala api yang berbeda Pada saat yang sama Semua orang berseru dengan penuh semangat Terutama para alkemis Meskipun mereka Tidak dapat merasakan suhu nyala api Setiap alkemis dapat melihat Keadaan nyala api Eksim Syoyen Karena tidak sulit untuk melihat Bahwa ketiga nyala api Dengan warna berbeda ini Bukanlah api biasa Karena dikatakan dalam rumor Bahwa reinkarnasi dari yang mulia memiliki hati api Mungkinkah ketiga nyala api dengan warna berbeda ini Semuanya adalah hati api Jika demikian Bukankah sangat menakutkan Jika yang mulia memiliki tiga jenis hati api dalam satu tubuh Saya pikir itu sangat mungkin Saya memiliki pemahaman yang berdetail tentang sembilan hati Coba lihatlah api hitam diantara sembilan hati api Hanya ada satu api yang berwarna hitam Dan nama nyala api itu seharusnya Api yang tak bisa dipadamkan Dan untuk api putih yang menyilokan ini Ada di peringkat ke enam Adapun namanya adalah mata putih Adapun perasaan liar yang tak terlukiskan Di antara lompatan api ungu merah lainnya Kemungkinan itu berwarna api abadi Yang masuk dalam peringkat ke sembilan Pada saat ini suara master alkemis tua keluar perlahan Dan para siswa di lobby mendengarkan dengan hati-hati Bahkan bagi semua orang yang bukan alkemis Juga mendengarkan dengan seksama Setelah mendengar dari master alkemis Semua orang mereka menarik nafas dalam-dalam Jelas mereka tidak dapat membayangkan Bahwa yang mulia memiliki tiga hati api yang berbeda secara bersamaan Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin Sampai jumpa di video selanjutnya